Bapak Nas memperkirakan kebutuhan dana untuk pembangunan pelabuhan dan tol laut mencapai 424 triliun rupiah. Hal itu terangkum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Nas, Dedy Espriatna, mengakumulasikan pengadaan kapal untuk tol laut mencapai 100 triliun hingga 150 triliun rupiah. Sedangkan investasi pelabuhan terintegrasi lengkap dengan pembangkit membutuhkan dana sebisar 70 triliun. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memproyeksi dana sekitar 700 triliun rupiah untuk membangun tol laut termasuk pengadaan kapal.